Sebanyak 238 calon pegawai negeri sipil yang lolos seleksi tahun 2019 resmi menerima SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil pada 2 Februari 2022. Penyerahan SK dari Wakil Bupati Tabalong dilakukan sesuai dengan Aturan BKN No. 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Wakil Bupati Tabalong menyerahkan SK pengangkatan para calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil pada 2 Februari 2022 di Gedung Sarabakawa Tanjung. JPNS yang diangkat sebagai PNS ini merupakan hasil seleksi tahun 2019 lalu. Dalam penyerahan SK, peserta juga melakukan pengambilan sumpah dan janji PNS serta pelantikan sebagai pejabat fungsional. Surat keputusan ini diterima 223 orang pegawai negeri sipil terdiri dari 162 orang guru, 46 tenaga kesehatan, dan 30 orang tenaga teknis. Pengangkatan ini sudah sesuai dengan Aturan BKN No. 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Tabalong Mawardi berharap para PNS yang baru dilantik menjadi kebanggaan masyarakat di Tabalong serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Mawardi pun tidak ingin mendengar adanya masalah dari PNS yang baru dilantik ini dalam bertugas. Hari ini jadi PNS, nanti pada saatnya saudara pensiun. Tidak pada saatnya tidak sampai pensiun, saudara berpasalah. Saya tidak ingin mendengar itu. Saya ingin kawan-kawan semua menjadi kebanggaan masyarakat Tabalong, menjadi pelayanan masyarakat di Kabupaten Tabalong yang baik ini. Lakukanlah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat kita. Berikanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat kita. Karena masyarakat di luar sana berharap kepada kita semua agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Penempatan para pegawai negeri sipil ini sudah melalui pertimbangan serta latar belakang pendidikan formasinya. Sehingga Mawardi mengharapkan agar ke depannya para PNS yang baru menerima SK ini tidak meminta dipindah tugaskan. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.